Angin kencang yang terjadi di kecomotan Pangalingan, Kabupaten Bandung mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang dan mengakibatkan akses jalan dari Pangalingan menuju Kertasari Terputus. Selain mengakibatkan pohon tumbang, angin kencang juga membuat sejumlah rumah warga mengalami rusak di bagian atapnya. Sejumlah personil TNI dan Polri dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi batang pohon besar yang melintang di badan jalan setelah tumbang akibat diterpa angin kencang. Puluhan pohon dengan ukuran besar tersebut tumbang dan memutus akses jalan penghubung antar kecamatan, yakni Kejamatan Pangalingan dan Kejamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Musibah angin kencang terjadi pada Senin dini hari dan berlangsung cukup lama. Selain mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang, angin kencang pun merusak sejumlah atap rumah warga, salah satunya atap kantor desa Banjar Sari. Di Kejamatan Pangalingan terdapat lima desa yang terdampak angin kencang diantaranya desa Margamukti, Banjar Sari, Sukamanah, Wanasuka, dan Margamulya. Bencana angin kencang yang tadi malam sampai tadi pagi di wilayah Pangalingan yaitu jalur lalu lintas akses dari Pangalingan sampai Kertasari. Yang melewati perkebunan sentosa. Ini sampai saat ini terputus total dan sedang diupayakan bersama-sama dengan instasi terkait dan warga masyarakat untuk membuka. Petugas dibantu puluhan warga hingga saat ini masih terus berupaya melakukan evakuasi dengan menggunakan mesin pemotong kayu serta peralatan seadanya agar akses jalan penghubung antar kecamatan tersebut kembali dapat dilalui oleh kendaraan.